Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan pastikan perolehan suara tertinggi dan mendapatkan tujuh kursi. Pelaksanaan rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat kecamatan telah terselesaikan, sehingga partai politik dan para peserta pemilu sudah dapat melakukan perhitungan terhadap perolehan suara. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Seruyan, Zulieko Prasetyo menyebutkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh partai dan melihat hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, PDIP masih unggul. Sesuai rekapitulasi, pihaknya kembali mendapatkan tujuh kursi pada pemilu serentak ini. Menurutnya, sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada empat wajah baru di PDIP, di mana empat wajah lama perolehan suaranya tidak memenuhi batas minimum, secara keseluruhan untuk PDIP mendapatkan suara sebanyak yakni 18 ribu lebih. Kalau catatan kami, kami masih juara, masih memimpin di Kabupaten Seruyan. Ada tambahan kursi kalau? Catatan kami tidak ada tetap, di kursi tujuh. Di tujuh kursi? Tapi kalau untuk di Dapil 1 ada tambahan? Ada tambahan, ada pergeseran dari ujul itu, dulu tiga-nya di Dapil 3, Seruyan 3, sekarang di Seruyan 1. Itu hitungan kami, saya yakin juga tidak berubah, karena pleno kecamatan sudah kami dapat datanya semua. Eko menambahkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk kursi Ketua DPRD nantinya masih dipegang oleh PDIP, karena memperoleh suara terbanyak dan lebih tinggi dari partai lainnya yang ikut pesta demokrasi pada pemilu ini.